Intro Semakin meningkatnya angka COVID-19 membuat pengurus masjid di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba, Opu, Kabupaten Goa memperketat protokol kesehatan terhadap jemaah. Setiap jemaah yang ingin beribadah atau mengikuti taklim diwajibkan untuk mencuci tangannya terlebih dahulu. Selain itu, jemaah juga dibagikan masker secara gratis. Selain mengetatkan protokol kesehatan, jemaah masjid juga berdoa agar COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Goa, cepat hilang. Jadi dari jemaah yang masuk, itu kita harapkan cuci tangan, kita bagikan masker, di dalam ruangan pun kita usahakan untuk menjaga jarak. Itu yang kita lakukan dalam melaksanakan kegiatan ini. Jadi di situ dikupas sedikit, beberapa ayat dikupas tentang Al-Quran, dan di akhir acara, kita berdoa bersama-sama dalam rangka, semoga acara ini memang kita harapkan memberikan berkah, bisa bilangnya COVID-19, jadi makmurnya Indonesia umumnya, dan untuk wilayah Goa bisa tidak terjangkit, dan masyarakat bisa berkegiatan secara lokal. Diketahui dari data Satgas COVID-19 Kabupaten Goa, pada hari Sabtu lalu, angka terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 115, angka tersebut meningkat 21 orang dibandingkan hari Jumat lalu. Sementara meninggal dunia sebanyak 80 orang, dirawat 61 orang, dan isolasi mandiri sebanyak 54 orang. Guna mengurangi jumlah penularan COVID-19, pemerintah Kabupaten Goa terus menggenjot vaksinasi bagi warga. Hal ini dilakukan agar warga muslim di daerah tersebut memiliki kekebalan tubuh dan bisa beribadah dengan tenang. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Agus Barumbung, Tawaf TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.